Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel Mas Vincent Di video kali ini Saya mau bahas bagaimana Cara Mengetahui kerusakan Di bagian PTC Overload dan Relay Jadi disini Kemarin karena banyak Yang bertanya Bagaimana cara Mengetahui kerusakan pada Overload dan Relay Jadi Disini saya jelaskan dulu Jadi di bagian Kulkas satu pintu Di sistem pendingin Itu pasti ada yang namanya Overload Ini overload ya ada juga yang Seperti ini Nah ini overload ya Kemudian disini juga ada yang namanya Relay itu banyak Macamnya teman-teman ya Tapi fungsinya sama Nah ini Relay Kemudian yang ini juga Relay Perbedaannya ini Hanya di bagian Apa namanya Di bagian Pinnya aja Kadang-kadang ada yang Pin Kanan-kiri ya Kadang juga Ada yang Pin Hanya satu Satu pin Yaitu di bagian Di bagian kanan Saja Kemudian ada juga Pin yang Di bagian Atas bawah Disini ada Nah disini Karena kemarin Ada juga yang bertanya Bagaimana cara Mengeceknya Disini saya akan Bahas teman-teman ya Jadi teman-teman bisa Simak video ini Nah yang pertama Kita akan bahas Dulu Mengenai Overload Ya Ini yang namanya Overload Jadi ada dua macam Nah ini Overload juga Kemudian ini Ada juga Yang namanya Overload Nah disini Saya akan bahas Mengenai Overload-overload Yang ada di Kulkas teman-teman ya Jadi disini Banyak macamnya Dan juga Banyak banget Ukurannya Disini Kalau overload Kalau kulkas Satu pintu Itu ada yang Memakai Satu Seper Sepuluh Dan juga Seper Lapan ya Kemudian Dan seterusnya Teman-teman ya Nah disini Bagaimana Cara mengetahui Kerusakan Di bagian Overloadnya Disini teman-teman Bisa menggunakan Tang amper Seperti ini Nah ini Saya contohkan Menggunakan tang amper Nanti Kalau teman-teman Tidak mempunyai Tang amper Nanti saya akan Beritahu caranya Teman-teman ya Nah ini Saya menggunakan Tang amper Oke disini Saya coba dulu Oke disini Nyala ya Artinya Nyambung Teman-teman Bisa Cek Di bagian Sini Nah ini Pinnya ini Kita sambungkan Kesini Kemudian Kita sambung Kesini Kalau misalkan Bunyi Nanti Berarti Overload Ini Masih Bagus Nah artinya Masih bunyi Teman-teman ya Kalau misalkan Overloadnya Ini rusak Dia tidak Bakalan Nyambung Teman-teman Karena disini Di bagian sini Itu ada Yang namanya Bimetal Sama juga Nanti kita bahas Juga Yang ada Di bagian Relainya Ini teman-teman ya Nah kemudian Disini Teman-teman Bisa Mengetahui Tanpa Menggunakan Relain Yang pertama Disini itu Biasanya Ada pecah Pecah Teman-teman ya Jadi ada Seperti gosong Yaitu Pecah Pecah Gosong Teman-teman ya Itu Kadang-kadang Dia Setengah Apa ya Namanya Setengah mati Ataupun Setengah Connect Kadang-kadang Kalau kita paksa Pakai Yang Pecah Biasanya Setelah 3-4 jam Kadang-kadang Dia sudah putus Karena sudah panas Disini teman-teman Bimetalnya itu Sudah panas Makanya Jika Overload ini Sudah ada Indikasi pecah Teman-teman Bisa ganti aja Itu lebih amannya Teman-teman ya Nah kemudian Jika tidak ada Indikasi Kemudian Bagaimana Cara mengecek Di bagian Overload ini Teman-teman ya Jadi Biasanya kan Kalau misalkan Kulkas gak dingin ya Kulkas gak dingin Pasti teman-teman Ganti yang namanya Overload Dan relaynya Itu pasti Nah ini teman-teman Jangan ganti dulu Kita Lihat dulu Rusak apa Enggak Karena Biar Tidak Apa ya Membeli Overload Tidak Membadir Teman-teman ya Nah disini Saya akan contohkan Teman-teman ya Yang pertama Teman-teman Bisa siapkan Kabel seperti ini Nah kabel seperti ini Dua Nah itu Di Apa namanya Di Elektronik Banyak Yang jual Seperti ini Teman-teman ya Atau cari aja Kabel Dua kabel Seperti ini ya Itu kita sambungkan aja Ke bagian Overload Dan relaynya Nah disini Akan saya contohkan Teman-teman ya Misalkan Saya contohkan Begini Nah ini Kita kasih strom Seperti ini Kemudian Kita Kasih strom Yang seperti ini Ini misal Teman-teman Tidak punya Alat teman-teman ya Oke Nah disini Juga teman-teman Harus Mempunyai Yang namanya Test pen Ini test pen Ya Oke Disini Saya akan Coba Teman-teman ya Oke Karena disini Test pen Ini Apa namanya Tidak hidup Teman-teman ya Mungkin ini Lampunya Saya menggunakan Test pen Yang satunya lagi Nah ini Nyala ya Tuh Nyala Tuh Nyala Oke Ini sudah nyala Kemudian Langsung aja Kita tancapkan Ke bagian Stop kontaknya ya Nah ini Kita Apa Tempelkan Seperti ini Jika ini Nyala Strum Artinya Dia masuk Kesini nih Teman-teman ya Nih Teman-teman bisa Lihat dulu Oke Sekarang kita tancapkan Seperti ini Nyala Apa enggak Oke Ini belum nyala ya Kita balik Nih Kita tancapkan lagi Nah ini nyala ya Nih teman-teman ya Nyala ya Kita cabut Nah ini nyala ya Nyala ya Di bagian test pen Ini nyala Nih Nih Artinya Offroad ini Masih berfungsi Teman-teman ya Masih Bagus Kemudian Bagaimana cara Mengetahui Di bagian relay ini Nah Ini bisa teman-teman Lakukan sama seperti Saya Kita Pegang satunya lagi ya Kita test pen Satunya lagi Apakah nyala atau tidak Ya Ini enggak nyala Kita balik Di bagian Stacker nya Nah Ini nyala ya Nah ini nyala Kalau misalkan Enggak nyala Di bagian sini Itu artinya rusak Udah pasti rusak Kemudian Sama aja Di bagian overload Kalau misalkan Enggak nyala Itu artinya Rusak Teman-teman ya Nah Kemudian disini Di bagian relay ini Teman-teman Harus pastikan Rusak atau tidak Supaya Teman-teman Enggak Enggak Membatir Kalau misalkan beli Teman-teman ya Artinya Artinya Kalau misalkan Sudah beli Ternyata Mesin kompresor nya Tetap gak hidup Ya kan Percuma Teman-teman ya Nah disini Bisa teman-teman Lakukan seperti ini Teman-teman Kalau di bagian relay Itu lebih gampang ya Kalau di bagian overload Kalau kita kocak Seperti ini Itu pasti bunyi Pasti bunyi ya Nah Kemudian Kalau di bagian overload Kalau misalkan Dia Elemen Elemen nya itu Pecah ya Itu pasti ada Kocak juga Kita giniin aja Sudah Kocak teman-teman ya Nah ini saya contohkan Misalkan ini teman-teman ya Jadi misalkan Seperti ini Kita buka aja Di bagian ujung sini Karena di bagian sini Itu ada Soketannya teman-teman Kita congkel aja Seperti ini Nah Kita congkel aja Seperti ini Nah ini sudah buka Kemudian yang satunya lagi Kita congkel Seperti ini Nah Ini sudah buka Loh yuk Nih Ya Ini kosong Oke sekarang Yang ada di bagian Bimetal Ya ada bimetalnya Yang Yang saya tadi sebutkan Itu seperti ini Nah ini coba Ini seperti ini loh Sih sebentar Biar enak Nah seperti ini Misalkan seperti ini ya Ini teman-teman Congkel Oke Kemudian satunya lagi Nah itu Dalemannya pasti Seperti ini teman-teman Pasti ada Bimetal seperti ini Nah teman-teman Bisa Cek di bagian Bimetal ini Biasanya kalau kita Kocak seperti ini Itu Bimetalnya sudah pecah Atau enggak Juga Bimetalnya ini Kadang-kadang Retak sedikit Itu aja Sudah gak bisa ya Itu aja Sudah indikasi Rusak Disini saya coba Akan mengeluarkan Bimetal disini teman-teman ya Biar teman-teman tahu Nah Nih Jadi Bimetalnya itu Seperti ini Nih Kelihatan ya Tuh Nah biasanya Disini itu Retak teman-teman Ini Kalau misalkan Ada retak sedikit aja Ini sudah Apa ya Enggak Berfungsi teman-teman ya Jadi usahakan Disini teman-teman Bisa cek Di bagian Relainya ini Oke Nah Baru kemudian Kita taruh lagi Caranya Seperti ini Teman-teman Jadi Faham ya Disini Saya kira Sudah faham ya Teman-teman ya Karena ini Sudah saya bahas Berkali-kali Teman-teman ya Nah Dan juga Disini Perlu teman-teman Ketahui Disini kan Ada yang namanya Pin Kanan Kalau yang ini Pin kanan-kiri Itu fungsinya Sebenarnya sama Teman-teman ya Jadi Disini ini Nyambung Karena Dibagian sini Enggak ada pin Ya Biasanya Kalau misalkan Pemakaian Ada dua pin Seperti ini Pasti ada kapasitor Dibagian mesin kompresornya Teman-teman ya Oke Jadi Sangat jelas ya Teman-teman ya Kemudian disini juga Ada juga yang Namanya Overload Seperti ini Teman-teman Biasanya Kalau misalkan Kulkas Politron Kulkas Yang Sekarang itu Memakai Overload Yang seperti ini Kadang-kadang Nah itu Biasanya Ini sudah Kita Bisa cek Menggunakan Dua kabel ya Teman-teman ya Jadi kita Sambungkan aja Seperti ini Kemudian Nanti Ada kabel lagi Yang Seperti ini Itu Teman-teman Teman-teman tes apakah nyambung atau tidak Teman-teman juga tes apakah ada Strum yang masuk kesini atau tidak Teman-teman ya Jadi seperti itu Nah tentunya seperti ini Ini biasanya seperti ini Ini ke strum ya Teman-teman bisa tancapkan Kemudian teman-teman Tes pen seperti ini Kalau misalkan Nyala berarti Ininya Apa namanya Masih Bagus Teman-teman ya Dan Semuanya Disini sama aja teman-teman ya Jadi ada Bimetal juga Teman-teman ya Dan ini Biasanya Jarang sekali ya Kerusakan-kerusakan Di bagian overload Yang bulat Seperti ini Rata-rata itu Di overload itu Rata-rata itu Reta Kemudian gosong Teman-teman ya Jadi kayak gitu Oke Jadi Video kali ini Mungkin Hanya itu aja teman-teman ya Semoga teman-teman Bisa mengerti Dan Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Teman-teman Nanti saya akan Bantu jawab Oke Jadi sekali lagi Teman-teman Jangan beli Overload ya Jadi jangan beli Overload dan relay dulu Sebelum teman-teman Cek di bagian Overload Dan relaynya tadi Kalau misalkan Memang benar-benar Rusak Teman-teman Ya beli ya Supaya Lebih Updol lah Teman-teman ya Jadi nanti Kalau misalkan Kulkas gak dingin Jangan Buru-buru Beli ini Jadi Teman-teman Ganti aja dulu Cek dulu Overloadnya Dan relaynya Apakah Benar-benar rusak Atau tidak Teman-teman Oke Jadi itu aja Teman-teman ya Untuk di video kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax